Pemirsa Kabupaten Tanja Parat menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kejuaraan provinsi dan Open Tertapen Bupati Cup. Kegiatan ini diikuti 10 kabupaten dalam provinsi Jambi. Kegiatan ini wajib dilakukan sebagai syarat utama mengikuti PORPROF 2026 mendatang. Bertujuan untuk terus memberikan motivasi kepada para atlet daekwondo dan perdaikan daya tarik serta pindah bibit baru atlet. Jelang PORPROF 2026 mendatang, Kabupaten Tanja Parat menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi dan Open Tertapen Bupati Cup. Kegiatan ini dikelar selama 3 hari sejak 21 Juni hingga 23 Juni. Dalam kesempatan ini, Ketua Taekwondo Tanja Parat Henry Andrian mengatakan, Kegiatan Prof dan Open Tertapen Bupati Cup tahun 2024 ini wajib dilaksanakan karena sebagai syarat utama atlet daekwondo mengikuti PORPROF 2026 mendatang. Kategori yang dipertandingkan yakni kelas cadet junior dan senior atau gyurugi dan pomsaik. Kita ingin menyampaikan otosiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh pihak, karena seusahanya kita bisa berhasil melaksanakan salah satu event terakbar di Kabupaten kita ini. Mungkin kalau sudah mencatatkan bahwa yang sudah terdata di kami sebanyak 480 atlet, itu untuk dua event yaitu Kejepot dan Open Tertapen Bupati Cup. Untuk Kejepot sendiri, kita terdata sebanyak 280, terdiri dari seluruh Kabupaten Kota sepulisian Jambi. Dan untuk Open Tertapen, terdata 187 atlet, itu terdiri dari 11 klub dan unit dikundu yang ada. Malah kabar terakhir, kita dapat juga pendaftaran dari Kabupaten Masingkut. Untuk Kejepot, sepuluh Kabupaten Kota minus Kabupaten Tebo yang dengan satu alasan tidak bisa hadir pada unit Tertapen Bupati Cup. Atau unit, kebanyakan dari Kota Jambi, ada satu daerah Singkut yang baru terakhir mendapatkan. Ya mungkin sudah disampaikan Pak Kandis, harapan besar kami ke depannya, ini menjadi suatu start atau awal untuk pembibitan atlet-atlet muda kita, khususnya atlet kondol di Tanjung Jabupaten Barat. Lebih lanjut, Henry menambahkan, total yang mengikuti Kejur Prof dan Open Tertapen Bupati Cup, yakni berjumlah 480 atlet. Dan ini menjadi acang wadah yang berarat selaturahpi, persatuan dan kesatuan para atlet di lintas Kabupaten Kota. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!